Intro Seorang wanita berinisial RT, luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit gara-gara dihajar suaminya. Aksi KDRT ini terjadi di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 19 Maret 2022 malam. Ada pun aksi penganiayaan itu dilakukan oleh S44 tahun yang mengetahui istrinya selingkuh dengan sang mantan pacar. Menurut kasat reskrim Polresta Cirebon, Kompol Anton, tersangka menganiaya korban menggunakan tangan kosong. Saat itu S yang baru pulang bekerja memargoki korban tengah berbincang melalui sambungan telepon dengan mantan kekasihnya. Tersangka yang terbakar cemburu pun langsung menganiaya istri hingga mengalami luka-luka hampir di sekujur tubuhnya. Selain itu S juga menyeret korban ke kamar mandi dan menenggelamkan kepalanya yang kemuka ember berisi air. Anton menyampaikan korban sempat larikan ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dan kini kondisinya sudah membaik. Saat ini korban ditempatkan di rumah aman KPAID Kabupaten Cirebon untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya yang mengalami trauma. Polisi juga mengamankan ember yang digunakan tersangka untuk menenggelamkan kepala korban dan sejumlah barang lainnya. Tersangka di jelat pasal 44 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghabusan KDRT dan diancam hukuman maksimal 10 tahun menjara. Sementara itu S ingin tertunduk lesu saat digiring dari mobil hitam ke ruang pemeriksaan Satres Krimporesta Cirebon di jalan R. Dewi Sartika, Kejamatan Sumber, Kabupaten Cirebon pada Jumat 1 April 2022. Kedua tangan S yang saat itu mengenakan kemeja putih bercorak coklat terlihat di Borgol ketika digiring dua petugas unit PPA Satres Krimporesta Cirebon. S yang tercatat sebagai warga Indra Mayu tampak pancar menjawab pertanyaan dari petugas yang mengintrogasinya. Ia mengaku marah karena istrinya selingkuh dengan mantan. Ia mengaku netat mengenai istrinya karena kerap memergoki tengah menelpon mantan kekasihnya. Namun saat itu korban tidak mengakuinya. Karenanya S yang baru pulang bekerja dan kembali memergoki istrinya menelpon mantan pacarnya langsung mengenai korban secara membagi buta. S mengatakan saat itu rasa cemburunya tengah memuncak karena berulang kali mendapati istrinya berselingkuh dengan mantan pacarnya. S menyampaikan penganiayaan yang dilakukannya dari mulai menampar, memukul, mencekik, bahkan menenggelamkan kepala istrinya ke ember. Namun selesai penganiayaan, S merasa menyesal melihat istrinya tak berdaya dan buka luka sehingga langsung membawanya ke RS UDR Cewinang, Kabupaten Cirebon. Bagaimana kalian menemukan tentang kejadian ini? Apakah ada di antara kalian masih menjalin hubungan dengan mantan? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!